Pasca kecelakaan kerja di PT SGS kemarin, nah pihak perusahaan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut. Nah yang menewaskan satu orang siswa magang dari SMK Negeri 1 Mawarujambini. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Pasca peristiwa kecelakaan kerja di PT SGS Mawarujambi yang terjepit mesin hotpress papan triplek, pihak perusahaan berjanji akan bertanggung jawab terkait insiden tersebut. Eki, HRD PT SGS menyebut bahwa saat kejadian, Firman Syah, siswa magang tersebut ikut membantu karyawan dalam perbaikan mesin. Namun saat perbaikan tersebut, mesin tiba-tiba bergerak dan menjepit korban yang berada di bawah mesin tersebut. Pihak perusahaan memastikan atas bertanggung jawaban ini khususnya dalam pemberian santunan. Jadi terkait kasus kecelakaan kerja kemarin ya, ada tenaga PKL, masih sekolah, magang, dia praktek kerja di pabrik. Jadi prosedurnya tetap sama Pak, kita sedang ada, karena ini teknik mesin Pak ya, jadi setiap ada perbaikan dia ikut membantu sebagai helper, biasa kasih kunci gitu ya, hanya kerjaan ringan saja. Ya, tetapi kemarin ada kecelakaan kerja, insiden, ternyata bertepik sama mesin pres, mesin pres yang sedang diservis. Seperti itu, jadi kita langsung tindakan bawa langsung ke rumah sakit, hubungin pihak keluarga, dan kami pun dari perusahaan intens sampai hari ini, sampai tadi malam pun jenazah dibawa ke pihak keluarga kita selalu ada. Diberitakan sebelumnya, Firman Syah, siswa SMK Negeri 1 Muaro Jambi, tewas terjepit mesin hotpress papan triplek saat sedang melakukan perbaikan pada Senin 13 Oktober 2022 sore. Meski sempat diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit Raden Matahir Jambi, nyawa korban tak tertolong dan dikabarkan meninggal pada Senin malam. Dimasan Jaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!